KKB menitipkan surat kepada pilot susi air yang sedang mendarat di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis, tanggal 16 Maret tahun 2023. Surat tersebut diberikan kepada pilot asing berinsial LR yang merupakan warga negara Afrika Selatan. Kepala Operasi Damai Kartenskombes Faizal Ramadhani mengungkapkan, proses penyerahan surat tersebut juga terdokumentasi dalam sebuah video yang didapatkan oleh aparat keamanan. Hari ini kami mendapat informasi bahwa pilot dari susi air yang menjalani penerbangan dari tim Mika ke distrik Jila, kemudian dari salah satu KKB menitipkan surat ujarnya di Mimika, Kamis. Dalam video tersebut, tampak seseorang yang diduga merupakan pimpinan dari kelompok tersebut memberikan surat yang dibawa menggunakan kantung plastik merah dan diberikan kepada LR. Faizal menyebut, dari video tersebut terlihat salah satu anggota KKB memegang sebuah senjata api laras panjang. Ia menegaskan, dalam proses penyerahan tersebut, pilot tidak mendapat perlakuan kasar dan ia dilepas begitu saja setelah surat diberikan. Tidak ada penahanan, setelah surat diberikan mereka melepas pilot yang saat ini sudah kembali ke tim Mika, kata Faizal. Khusus untuk kelompok yang menyerahkan surat, Faizal mengaku personelnya masih mencoba mengidentifikasi. Kita masih dalami ini kelompok mana karena di Jila merupakan wilayah perlintasan. Mimikan duga, terakhir ada kejadian di Jila pada 2019. Kita masih cari tahu apakah ini yang kelompok yang sama atau bukan, kata dia. Jila merupakan wilayah perlintasan. Jila merupakan wilayah perlintasan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!